Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa ketemu lagi dengan saya Sakyo Salam pertanian tetap semangat jaga kesehatan Nestle, KFC dan perusahaan-perusahaan besar mengambil berasnya itu dari sini itu bukan perusahaan sembarangan itu perusahaan yang sudah besar pasti mereka ingin kualitas yang dihasilkan pasti lebih bagus saya ingin lihat, mungkin pemirsa juga ingin lihat seperti apa toh beras yang dihasilkan sehingga produksi ini bisa masuk di perusahaan tersebut Halo pemirsa, hari ini saya ketemu manajer Pak Bangu selamat datang di Gapok Tan Sitomulyo, Pak Sakyo Gapok Tan Sitomulyo ini Gapok Tan Mewah Mepet Sawah semua sawah kita berdiri 15 Maret 2008 mengelola beras sehat sampai dengan beras organik mari Pak Sakyo sambil jalan-jalan melihat di lapangan sama tempat processing kami Pak Sakyo, jadi kami sudah punya alat pengering modern jadi namanya vertical dryer ini kapasitasnya 10 ton sekali pengeringan wow, berarti Pak Bangun ketika musim penghujan seperti ini tidak masalah tidak ada masalah lagi ya, jadi bahan baku dari 19 Gapok Tan di DIA itu tadi diantar ke sini paling tidak satu kali kiriman itu 8 sampai 10 ton kemudian masuk di sini jalannya kemudian naik ke atas masuk ke dalam silo nah silo ini ada kapasitasnya 10 ton jadi 10 meter tingginya Pak ya nah setelah masuk semua gabahnya itu baru kita hidupkan pemanas pemanasnya itu menggunakan ini pemanasnya menggunakan sekam jadi ya jadi indirect gitu jadi indirect heater itu panasnya disedot tapi asapnya ditarik keluar sehingga gabahnya ini tidak bau sangit gitu tidak berbau karena yang diambil hanya panasnya saja nah itu terus sirkulasinya sampai lebih kurang 14 sampai 16 jam itu nanti kita ketemu kadar airnya antara 12 sampai 14% kadar airnya itu baru kita hentikan disirkulasi dengan angin agar dingin kemudian dipindah ke silo yang satu ini dipindah ke sini dan dari situ bisa kita karungin atau langsung di giling karena di alurnya setelah itu sudah ada mesin penggilingnya jadi langsung kalau di sini kalau di dalam sini sudah berkurang karena terbakar nanti ditambah lagi ditambah lagi sekamnya nah kalau sudah menjadi debu atau abu nah ini kemudian kita ambil keluar nah ini juga bisa dijual untuk taman dan lain sebagainya untuk pupuk organik nah jadi semuanya tidak ada yang terbuang gitu untuk mengeringkan 10 ton gabah basah lebih kurang 14 sampai 16 jam itu tadi kita butuh sekitar 70 sampai 80 karung seperti ini untuk pembakarannya ya mari kita lihat proses selanjutnya ini saya berada di tempat penggilingan pandi ayo kita lihat kita lihat seperti apa penggilingannya selamat menikmati selamat menikmati ya dari penggilingan bawah ini berasnya kita terima di lantai atas beras merah varitas sembada merah khas lemon ya ini nanti kemudian di ayak terus disortir ibu-ibu seperti ini kebetulan sekarang lagi sortir beras coklat ya ini juga sama sebetulnya ini pandan wangi yang hanya pecah kulit kalau yang ini merah gabah merah yang pecah kulit sama-sama pecah kulit pandan wangi tapi dia apa namanya di gak disoso sama dengan ini jadi katulnya itu masih beras coklat namanya brown rice ini sama pandan wangi tapi yang sebelah kiri ini pandan wangi brown rice gitu jadi beras coklat belum disosoh nah hasilnya kalau sudah disosoh seperti ini aromanya wangi disosoh itu dipolis jadi untuk penggilingan itu pertama itu mesin pecah kulit dari pecah kulit bisa dijual seperti ini beras coklat atau bisa disosoh atau dipolising seperti ini jadi beras putih biasa ya ini sekarang banyak sekali yang senang untuk beras coklat karena sebetulnya ini vitaminnya banyak sekali belum hilang vitamin D kemudian fiber itu masih utuh di beras coklat kalau disini sudah hilang jadi katul ya nah kemudian memang kalau beras coklat ini sedikit agak kasap di mulut waktu makan tapi rasanya sama rasanya sama malah lebih enak manisnya lebih manis yang ini karena katul itu kan manis ya ada perbedaan harga jadi kalau ini bedanya seribu rupiah lebih mahal yang lebih mahal yang sosoh karena akan turun katulnya beratnya akan berkurang tapi kalau kita memilih mengenai gisi ini bagus yang ini ini 13.500 per kilo ini 14.500 karena kita kebiasaan makan atau food habitnya itu gak mau yang kasap milih yang ini tetapi ini kadar gisinya sudah berkurang dibanding yang coklat ini menghilangkan bila mana ada varitas lain yang tercampur misalnya ada merah yang terikut atau hitam kemudian ada gabahnya masian itu harus dikeluarkan yang namanya kotoran beras itu bisa kerikil bisa benda asing lain bisa juga varitas lain yang tercampur di sini nah ini kemudian kita timbang sudah 0 nah ini masih kurang karena kita ke luar pulau dan juga tergantung permintaannya ini di vakum tujuan pemvakuman itu jadi beras ini akan nawet selama satu tahun tidak akan ada kutu karena kedap udara jadi semua mikroorganisme kutu dan lain sebagainya itu tidak akan hidup di dalam dan juga tidak mengurangi rasa dari beras ini sendiri kalau misalnya nanti satu tahun belum laku rasanya tetap sama dengan yang baru ini kita secara manual mati lampunya sudah di tinggalin kita cek jadi betul-betul sudah tidak tidak bisa ini lagi tidak tidak bisa terkelupas lagi kemudian setelah di ayak kita nambah ya di kan satu jadi sudah merata kita hidupkan alat nah kemudian ini kita ambil nah ini kemudian sudah ini sekali karena sudah disedot air anginnya jadi dilepas dan diulangi sekali lagi untuk nah jadi ini sudah selesai sudah terima kasih Pak Bangun yang telah banyak memberikan informasi kepada kami semoga ini tetap masih terus tetap semangat semangat salam pertanyaan tetap semangat tetap semangat sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati